Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube Adairuswandi nah di kesempatan video kali ini saya ada request-an ya dari subscriber saya di sini eh yang atas nama Rahmat Wijaya ya di sini eh dia minta request jadi tolong dibuatkan ya eh apa step up DC2TC menggunakan potensiometer atau bisa di adjust mungkin ya bisa di penurun tegangan gitulah ya jadi di sini untuk komponen-komponennya sudah ada di depan saya ini ya ya seperti ini jadi dari video sebelumnya mungkin hanya step up DC2DC nah sekarang ada tambahan untuk penurun tegangannya ya jadi kita menggunakan bahan tambahan ya seperti itu jadi di sini untuk bahan-bahannya sudah ada di depan saya atau komponennya ya saya seperti ini lanjut kita eh kasih tahu untuk komponennya apa saja di sini saya sebutin dulu ya satu persatu nah ini untuk komponen yang pertama namanya ini trapo induktor di sini saya ambilkan dari mesin tipi bekas ya mesin tipi ukuran 21in di situ banyak induktor yang seperti ini di bagian eh power supply nya dan di sini ada elko yang 400 pol 10 mikro bisa menggunakan juga yang 22 mikro dan di sini ada transistor tip-355 Nah selanjutnya di sini saya menggunakan dioda SR3100 yang tiga ampere ini ya untuk 100 pol dan komponen tambahannya lagi di sini IC regulator LM317 nah ini untuk nanti mengajus atau menurunkan tegangannya dia menggunakan IC ini ya Nah jadi selanjutnya di sini ada potensio P50k bisa menggunakan yang 100k dan ini yang terakhir ada resistor 1k 2 piece ya saya menggunakan 2 piece Nah selanjutnya kita jepit dulu untuk cara merakitnya seperti ini saya jepit dulu ya untuk transistornya biar lebih gampang dan di sini untuk kaki transistornya seperti ini BCE ya base collector emitter disitu saya kasih timah terlebih dahulu biar gampang untuk penyolderan nah ini untuk trapo induktornya saya solder ya ke kaki tengah dari transistor yaitu ke bagian kolektor kolektor seperti ini nah setelah ini kita ambilkan jemperan untuk menjemper darah apa si trapo induktor ini supaya bisa terhubung dari lilitan ke satu sampai kedua ya seperti ini ya seperti ini Hai di jemper aja Nah untuk selanjutnya kita gunakan resistor yang satu kilo tadi saya solder dari kaki base base transistor menuju ke kaki induktor ya bagian sebelah kiri ya seperti ini Oke selanjutnya kita ambilkan untuk dioda yang 3 ampere ini saya solder di kaki kolektor dari transistor dan untuk warna gelang putihnya itu menuju ke sebelah kanan ya seperti ini yaitu nanti menuju ke elko yang ini elko yang 400 pol yang bagian positif nanya nanti dan untuk bagian negatif dari elko saya solder ke kaki emitter dari transistornya ya ya seperti itu dan disini untuk ujung diodanya saya solder ke kaki positif elko nah yang ini sudah selesai untuk rangkaiannya seperti ini dan yang kedua kita apa eh gunakan hatching ya untuk IC regulator ini ini karena nanti mungkin agak hangat-hangat ya kalau dikasih beban jadi untuk tambahannya seperti ini ya kalau dari video awal itu sampai eh merakit step up nya doang jadi langsung bisa digunakan kalau sekarang kita pakai Hai ajus table atau penurun tegangan seperti ini ya Nah ini untuk data sheet dari IC regulator lm317 ada kaki nomor satu ajus kaki nomor dua itu ada pin out dan kaki nomor tiga itu Hai vnvn ya jadi input ya Nah ini untuk kaki nomor satu saya sambung dengan eh jam kawat jemperan seperti ini karena saya akan menggunakan potensio seperti ini jadi saya hubungkan ke kaki potensio yang nomor tiga seperti ini langsung disolder aja berarti disini saya hubungkan ke kaki ajus ya dari IC regulatornya dan selanjutnya untuk resistor yang satu kilo ohm ini saya hubungkan atau saya solder dari kaki IC nomor nomor dua yaitu pin pin out ya nah pin out menuju ke kaki potensio nomor dua seperti ini nah seperti ini ini sudah selesai ya untuk rangkaian ajus tabelnya atau penurun tegangannya dan disini saya rakit langsung saya hubungkan ke step up yang tadi untuk kaki pin apa pin inputnya saya hubungkan ke elko yang output dari step up ini ya seperti ini bagian positifnya dan ini untuk kabel ini saya jumper dari elko bagian negatif Hai ke kaki potensio nomor satu seperti ini ya itu untuk bagian negatifnya nah setelah ini kita menggunakan capit way seperti ini nah ini untuk bagian output nanti output ke beban nah ini untuk bagian negatifnya Hai dan untuk bagian positifnya saya ambil di sini ini out ya ini pin out pin out dari IC IC apa regulatornya seperti ini nah untuk menuju ke beban nanti ya ini serangkaiannya sudah selesai seperti ini jadi nanti tinggal kita hubungkan input tegangan ya jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi sebelum lanjut kita tes ini saya kasih penutup potensio dulu ya seperti ini biar lebih gampang nanti untuk memutar potensionya nah ini sudah saya siapkan input tegangan dari adapter 5V dan sebelum itu kita gunakan dulu ini motif apa multi tester untuk melihat berapa tegangan apa eh out tegangannya ya output tegangan dari step up ini disini untuk outputnya dari step up saya hubungkan ke multi tester seperti ini dan sekarang kita eh colokan dulu untuk adapternya ya ke listrik PLN dan disini untuk bagian negatifnya saya hubungkan di kaki emitter atau kaki elko bagian negatif seperti ini ya di sini di jepitin aja dan ini untuk positifnya mau disini atau disini juga bisa ini terhubung semua nah itu belum menunjukkan tegangan karena ini menutup ya Nah kalau diputar disitu terlihat sudah naik sampai 5865 ya di sini 665 pol ya jadi untuk step up ini sampai 65 pol dari tegangan lima pol ya dari tegangan lima pol sampai 65 pol seperti itu ya ini sampai bisa nol ya seperti ini menutup kalau ditutup sampai bisa nol nah ya seperti ini jadi eh Hai apa spesial nih untuk yang request rahmatwijaya ya jadi seperti ini kalau mau bikin step up yang pakai potensio mungkin seperti ini ya bukan pakai potensio dong berarti bisa bisa diturunkan untuk tegangannya ya seperti ini jadi kalau misalkan mau buat ikutin lagi ya videonya seperti ini insyaallah Anda bisa membuatnya insyaallah akan berhasil ya kita sama-sama belajar untuk membuat seperti ini Oke nih saya akan pegang dulu disini untuk transistornya dan IC nya juga aman belum terasa hangat ataupun panas tidak ada ya karena belum ada beban kita coba aja dengan menggunakan lampu 12 pol seperti ini kita set dulu di 12 pol dengan memutar potensio Nah kita pasin dulu di 12 pol kalau lebih dikit ya enggak masalah ya seperti ini 12,5 nggak apa-apa nah disini untuk bagian positif ke positif negatif ke negatif ya langsung dijepitin seperti ini Oke ya menyala seperti ini nih sudah berhasil ya dari tegangan 5 pol bisa naik ke 12 pol ya seperti ini ini sudah bisa menyalakan lampu LED 12 pol dan kita ambilkan lampu LED satu lagi kita coba seri untuk lampu LEDnya supaya bisa mendapatkan tegangan 24 pol jadi untuk bagian negatif ke positif ya seperti ini di seri ya kita seri dulu seperti ini untuk lampu LEDnya nanti kita set di 24 pol apakah ini bisa menyalakan lampu LED 20 apa kedua-duanya ya Oke kita hubungkan kembali ke apa ininya yuk dulu ya tegangannya dulu kita set dulu di 24 pol ya sebentar saya hubungkan ke multitasker dulu dan di sini kita set di 24 ya seperti ini 24, ya lebih dikit nggak apa-apa ya seperti ini 24,6 langsung kita coba cepit disini negatif ke negatif dan ini untuk positifnya ini menjadi 24 pol ya untuk lampu LEDnya oke nih menyala jadi untuk rangkaiannya sudah berhasil ya sudah bisa step up dan bisa diatur pula untuk tegangannya bisa berapapun ya yang diinginkan seperti ini dengan memutar potensionya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saja saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh